Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Imam Tawi Sekarang kita akan membahas tentang Barcelona ya Bagaimana baru ditinggal Tentang baru ditinggal Baru ditinggal oleh pelatihnya ya Dan kita akan mengulas dan membahas Dan menurut saya pribadi Seperti apa yang akan di Barcelona nanti lakukan Dan kita bahas yang pertama adalah Tentang pembahasan Barcelona Karena kita tahu bahwa Barca Di era kejayaannya Mampu seks tupel yaitu 6 gelar dalam setahun Dan itu jaman-jamannya Barca lagi diperkuat Messi Salvia Maniesta Dan berangsur-angsur Barcelona Apa namanya Setelah juara UCR tahun 2015 Setelah itu mulailah Barcelona Sedikit-sedikit mulai Apa Mulai Apa namanya Kehilangan Apa namanya ya Tikitaka sudah ada Sudah ada yang namanya Apa namanya ya Apa namanya ya Parkir pesawat Parkir di Rusaurus Apa sih parkir Bus yang dari Alamurinho Yang bisa Menghendal Tikitaka Barcelona Dan Mulai dari 15 Ke 16 17 19 Penurunan Apalagi setelah ditinggal oleh bintangnya Messi Itu sangat Apa ya Membuat Barcelona itu Seperti Kehilangan Jati diri Kehilangan Apa namanya Kehilangan Yang disebut sebagai tim terbaik Justru malah Sekarang Kondisi sekarang ya Kita 2015 2016 2017 Kesini Sampai sekarang Semakin menurun Bahkan Terseok-seok Dan bahkan Tidak pernah jual Hujanya lagi Setelah Era trio MSN itu ya Itu Apa Apa Setelah Apa namanya Setelah pemain-pemain kunci Seperti Nesta Shafi Apalagi Messi Dan yang lainnya Sudah Menua pensiun Dikanti oleh Pemain-pemain muda Dan pemain muda juga Belum Apa namanya Ya bagus Pemain muda Seperti Gavi Dan Siapa namanya Yang rasa gurusuk Ya Gavi Kerasa gurusuk Seperti Banteng Gitu ya Dan Pepetri juga Bagus Juga ya Tetapi Setelah itu Baru ke Apa namanya Terjerat Yang namanya Iya Presiden Klubnya Si Bartolomeo Kuma Bukan Bartolomeo Apa sih Namanya Lupa Bartolomeo Artinya Bartolomeo Pemain-pemain itu Kan Bartolomeo itu Membuat Perkat jadi Finansialnya jadi Menurun Bahkan harus Tarik tuas Apalagi sekarang Uduk mandi aja Makan aja Susah Gitu Ya karena Finansial Dan bahkan Pemain-pemain Pinjaman Seperti Pedro Siapa Celo Major Felix Ya itu Serah-serah Tentang Barcelona Ya Apalagi sekarang Situasinya Pelatihnya Safi Legenda Yang katanya Bisa Apa namanya Yang katanya Bisa Mengangkat Barka Di era Kejayaannya Justru Malah Safinya sendiri Yang tertekan Di Barka Dan Seperti Dikatakan oleh Pep Godeo Bahwa Dia tertekan Di Barka Sama Sama Seperti Yang di Ituin Sama Pep Safi Juga Merusakkan Hal Yang Sama Seperti Itu Bingung Gimana Caranya Biar Barka Ini Menjadi Jaya Kembali Seperti Itu Ya Pembahasan Tentang Barka Dan Kita Mencari Masalah Ya Mencari Masalah Itu Pembahasan Barka Yang kedua Kita Bahas Tentang Permasalahan Barka Tadi Finansial Segala Macem Pemain-pemain Ditinggalkan Dan Yang Dan Kunci Masalahnya Juga Apa Namanya Yang Ketiga Kita Bahas Tentang Permasalahan Mengatasi Masalah Yang Ada Barka Emang Barka Sedang Finansialnya Lagi Ruwet Cak-acakan Tidak Peruguh Baraka Dan Harusnya Harusnya Nanti Barka Bisa Bangkit Setelah Safi Mundur Apalagi Safi Ini Apa Dari Segi Permainan Juga Biasa Tidak Pragmatis Asal Menang 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 1-0 1-0 Gak Separka Dulu Yang Berkadulukan Memang Usai Pertandingan Bahkan Bisa Mencetak Banda Tim Tim Gede Biasa Dibantai Sama Barka Jaman Jamannya MSN Seperti Itu Dan Di Pegang Safi Apalagi Safi Kurang Berpengalaman Juga Dia main di Apa sih Latih Al-Sard Di Arab Di Qatar Ya Biasa Biasa Juara La Liga Juga Itu Hal Yang Biasa Juara La Liga Juga Biasa Bisa Mengulangi Sex Tupel Nya Vitu Apa Namanya Six Tupel 6 Tupel 6 Dolar Dalam setahun Itu Susah Banget Buat Safi Sudah Juara La Liga Sudah Alhamdulillah Banget Alhamdulillah Gitu Karena Susah Untuk Apa Liga Apa Lagi Trap Lagi Treble Winner Bawa Champions League La Liga Copa Del Rey Nambah Empat Susah Itu Susah Itu Jangan Susah Bagi Barkas Sedang Terlilit Dan Safi Permasalahannya Juga Safi Kurang Bisa Kurang Bisa Mungkin Dalam Manajemen Pemain Dalam Memotivasi Pemain Mungkin Dia bisa Dalam Tapi Dalam Pemilihan Pemain Dalam Pemain Yang Bagus Dan Dalam Segi Taktikal Safi Kurang Kureng Kureng Yang Milih Pemain Kadang Pemen Yang Bapuk Pemen Yang Gujore Pemen Yang Jubag Pemen Yang Julek Dipain Pain Sama Dia Dia Percaya Bahwa Dia Bisa Pemain Ini Bisa Angkat Barka Seperti Rapin Terus Siapa Sergio Apa Si Namanya Itu Yang Sergio Roberto Yang Kayak Gitu Itu Yang Mending Apa Yang Bagus Kan Selop Pidri Lewandolski Seperti Itu Pemen Yang Bagus Aroho Yang Biasalah Bapak Tidak Bisa Menetapkan Starting Eleven Yang Terkuat Bagi Barka Seperti Itu Dia Juga Dalam Segi Taktikal Ya Biasa Wastamina Kalau Pemain Tengah Ganti Lagi Pemain Tengah Kalau Bek Ganti Lagi Kalau Penyar Kalau Pelatih Benar Benar Bisa Berpengalaman Seperti Pep Guardiola Klopp Dia Bisa Merotasi Pemain Misalnya Bek Dijadikan Gelandang Kadang Stryker Kadang Bahkan Pep Melihat Manuel Neuer Waktu Itu Di Muncun Dia Lihat Bahwa Neuer Ini Bisa Jadikan Gelandang Bisa Mau Jadikan Sebagai Gelandang Tapi Karena Tidak Boleh Sama Presiden Klub Waktu Itu Jadi Keeper Karena Dia Bisa Lihat Bahwa Neuer Ini Sebagai Keeper Yang Bagus Juga Bisa Jadi Gelandang Yang Bagus Juga Tapi Ternyata Tidak Boleh Seperti Itu Seperti Itu Kurang Bisa Milih Pemain Memang Pengalaman Kurang Tapi Memang Disebut Karena Kesempatan Untuk Motivarka Memang Jarang Karena Javi Ambil Ya Karena Ya Mungkin Bisa Mengangkat Barka Dia Sebagai Legend Barka Juga Tapi Tidak Semua Pemen Hebat Bisa Jadi Pelatih Yang Hebat Seperti Itu Tergantung Dari Manajemen Memotivasi Pemain Tactical Dan Hal teknis Yang Lainnya Itu Harus Bisa Dikuasai Seorang Pelatih Karena Ya Serang Pelatih Pelatih Bisa Apa Namanya Ya Dia Kayak Merangkum Gitu Kayak Apa Sih Kayak Merau Dia Kayak Apa Sih Dia Mengendalikan Semuanya 12 Tim 12 Pemain Belum Pemain Cadangan Jadi Harus Bisa Mengendalikan Semua Itu Bukan Cuma Dia Ketika Dia Jadi Pemain Dia Cuma Satu Doang Dia Cuma Satu Cuma Dia Cuma Satu Dia Cuma Bisa Mengendalikan Darinya Sendiri Dan Menurut Apakah Pelatih Kalau Pelatih Kepala Manager Itu Harus Bisa Mengkondisikan Anak Barca Seperti Itu Sesuatu Yang Berbeda Seperti Itu Dan Mungkin Solusinya Untuk Barca Mungkin Harus Nyari Pelatih Yang Bagus Dalam Segi Taktikal 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 Dalam Segi Ya Harusnya Si Klopp Kalau Tidak Arteta Arteta Kalau Dikasih Pemain yang Bagus Mungkin Dia Bisa Tampil Yang Bagus Gitu Klopp Juga Apalagi Klopp Adalah Pemain yang Bisa Menjadikan Pemain Itu Ini Gak Jelas Yang Mainnya Jubal Yang Mainnya Jubal Jelek Gitu Dia Bisa Jadi Pemain Yang Brilian Yang Memotivasi Taktikal Dalam Segi Pengendalian Emosi Pemain Dan Manajemen Pemain Cuma Tidak Dikasih Hulus Saja Sama Pemain Liverpool Gitu Kalau Di Barker Ya Kan Pemain-pemainnya Bagus Tinggal Dia Motivasi Bagus Gitu Cuma Ya Barker Mungkin Ya Mau Tidak Karena Klopp Pelatih Yang Terkenal Dan Biayanya Juga Cukup Wow Itu Mungkin Berakan Lagi Kesulitan Finansial Seperti Itu Ya Dan Mungkin Segitu Saja Semoga Barker Bisa Masajainya Lagi Tapi Harus Menemukan Pemen Yang Benar-benar Seperti Messi Neymar Dan Suarez Dan Busquets Dan Savines Puyol Itu Agak Susah Gitu Ya Kita Lihat Saja Kedepannya Semoga Itu adalah Pendapat Tentang Pribadi Tentang Barcelona Semoga Saja Jangan Lupa Untuk Subscribe Rekoment Channel Ini Nanti Kita Akan Bahas Tentang Yang Lainnya Silahkan Komen Lagi Komen Ya Oke Oke Ije 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 Suting Suting Ije Suting Tentang S Save You To Myself Tentang That It Tentang Sitive Tentang Martinez